Intro Masih pemirsa anda masih bersama kami di update pagi SBU TV Meluncur ke informasi selanjutnya Melalui forum ulama Nusantara, para masyaki, ulama, pengasuh, pondok pesantren, dan Kiai NU Sepakat memberikan amanah kepada Mohaimin Iskandar Menjadi bakal calon wakil presiden pada pemilih 2019 mendatang Dukungan para ulama ini dideklarasikan di pondok pesantren Bumi Solawat Di Lebo, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo Dalam deklarasi dukungan Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB Sebagai bakal calon wakil presiden RI Pada pemilu 2019 ini Hadir beberapa Kiai dan ulama dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur Saturahmi ulama Nusantara mendeglarasikan sosok pemimpin nasional Dari kalangan santri sebagai saluran aspirasi para masyaih Ulama, pengasuh pondok pesantren, dan Kiai NU Dalam mengawal dan mewujudkan kejayaan NKRI Kiai Haji Agus Ali Mashuri Pimpinan Pompres Progresif Bumi Solawat menyebutkan Para Kiai yang ada di Jawa Timur sepakat memberikan amanah Kepada Mohaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Pada pemilu 2019 mendatang Langkah ini dinilai realistis karena Nasbul Imama Dalam pandangan Kiai adalah Fardu Kifaya Yang harus diwujudkan dalam sebuah pemerintah yang adil, makmur, dan berwibawa Pencalonan Mohaimin Iskandar adalah langkah yang cerdas Representasi kader NU untuk ambil bagian dalam kontes pemilihan wakil presiden mendatang Jadi para Kiai yang ada di Jawa Timur Yang merupakan kasis Jambiah Natul Lama Telah memberikan dukungan kepada hadil kita Haji Abdul Mohaimin Iskandar Sebagai calon wakil presiden Merupakan langkah yang sangat realistis Karena Nasbul Imama Di dalam pandangan para Kiai Merupakan Fardu Kifaya Yang harus diwujudkan dalam rangka wujudkan sebuah pemerintahan Yang adil, makmur, bersih, berwibawa Terima kasih